Agama Kristen itu bukan agama hukum seperti di Yahudi atau di Islam, itu kan di Islam ada syariat, di Yahudi itu ada halakha dan sebagainya. Dalam pandangan saya Alkitab itu memang ditulis berdasarkan sejarah manusia. Nah ketika nanti kita ketemu dengan alien, ya mungkin mereka punya kitab sucinya yang sendiri, yang versinya akan berbeda dengan kita. Halo Mirsa, ketemu lagi dengan kami disini, kita sambung podcastnya ya. Oke Kak Yusih, langsung pertanyaan aja, gak usah-usah-usah lagi kita, karena pertanyaannya masih banyak. Ini pertanyaannya di agama saudara kita sebelah, di muslim, itu kan ada istilah ta'aruf, ya kan? Apakah di Kristen juga ada? Hal yang menerangkan tentang itu gitu. Ta'aruf ya, ta'aruf itu proses perkenalan laki-laki dan perempuan. Ini mungkin yang nanya lagi berbunga-bunga ini, lagi jadi pasangan hidup atau udah mau menikah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, saya agak lupa juga apakah di podcast ini atau jangan-jangan di dalam khutbah. Agama Kristen itu bukan agama hukum seperti di Yahudi atau di Islam, itu kan di Islam ada syariat. Di Yahudi itu ada halakha dan sebagainya. Yang mana agama itu mengeluarkan aturan-aturan khusus dalam tata cara kehidupan sehari-hari. Jadi baik itu kalau kita baca di dalam mitzwa, Yahudi itu kan bahkan cara berpakaian pun diatur. Soal jenggot pun diatur. Soal aturan laki-laki dan perempuan, semuanya diatur sedemikian detail, sedemikian rinci. Nah kekristanaan tidak seperti itu. Saya lebih suka melihat kekristanaan itu sebagai agama etis. Atau agama yang berbasis pada etika. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita memang diberi pilihan dan diberi kemampuan untuk memilih yang terbaik. Jadi bukan soal benar-salah. Karena kalau agama yang berbasis hukum itu kan biasanya benar-salah. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Apakah ini sesuai dengan aturan? Atau tidak? Itu biasanya pertanyaan akan seperti itu. Kalau dalam kekristanaan tidak. Di dalam kekristanaan kita manusia itu diberi keleluasaan, kehendak, bebas untuk menentukan pilihan. Nah dalam hal menentukan pilihan kita membutuhkan arahan, bimbingan, hikmat dari roh kudus. Itu konsep kekristanaan. Makanya di dalam kekristanaan setiap kasus atau setiap masalah itu punya solusi yang berbeda. Misalkan ada kasus seorang anak yang melawan orang tua misalnya. Apakah kasus di keluarga A dengan kasus di keluarga B akan ditangani dengan hukum atau aturan yang sama? Mereka gereja tidak akan seperti itu. Biasanya kita akan masuk kepada konseling. Konseling itu artinya kita mendengarkan dulu dari anaknya dan dari orang tuanya. Nah pendekatan mana yang kemudian akan digunakan itu pasti akan berbeda. Karena mungkin di keluarga A penyebabnya adalah orang tua. Sementara di keluarga B penyebabnya adalah anak-anak. Dan mungkin ada keluarga C penyebabnya adalah dua-duanya karena miskomunikasi dan sebagainya. Masing-masing akan membutuhkan penanganan yang berbeda. Maka ketika kita bicara tentang aturan hidup sehari-hari yang lebih bersifat etis, lebih bersifat etika. Maka itu pun termasuk dalam hal urusan pacaran, pernikahan, rumah tangga. Jadi tidak dikembalikan kepada norma atau aturan yang berlaku di dalam kultur atau budaya tertentu. Jadi saya bisa kasih contoh misalnya adat istiadat di Manado dengan adat istiadat di Ambon, di NTT, di Batak. Itu berbeda aturannya tentang pernikahan. Jadi tidak ada aturan khusus dari gereja soal bagaimana pacaran, bagaimana menjelang menikah. Tapi gereja biasanya bertransformasi atau mengikuti budaya setempat. Jadi kalau misalnya saya orang Manado, tradisi sebelum menikah itu ya saya mengikuti adat istiadat di Manado. Hanya di dalamnya kemudian dimasukkan unsur-unsur kekristenan. Misalnya ada doanya, ada ibadahnya, hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci itu tidak perlu dilakukan atau dibuang. Ada yang sifatnya tidak wajib, yang mungkin dulu di adat istiadat itu satu hal yang wajib. Tapi di dalam kekristenan itu kemudian dikatakan itu tidak wajib. Karena kita melihat kondisi keluarga juga. Misalkan perlu nggak kita memberikan, apa namanya ya, melamar misalnya melamar seorang perempuan. Perlu nggak si laki-laki ini memberikan uang dalam besaran tertentu di dalam kekristenan. Ya, di dalam kekristenan kembali lagi semuanya adalah kembali kepada pilihan. Pilihan nggak ada pasangan yang mau menikah itu. Bagaimana kesepakatan antara kedua keluarga ya silakan saja. Tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab dalam hal ini. Karena Alkitab tidak mengatur soal itu. Yang penting yang dinikahkan di situ adalah laki-laki dan perempuan. Itu saja yang jelas di dalam Alkitab. Jadi tidak ada istilah khusus ketika seorang itu akan memasuki dunia pernikahan. Ada istilah pertunangan ya, tapi pertunangan itu saya kira itu istilah yang umum ya. Yang hampir di semua kultur, hampir di semua budaya ada. Bahkan tradisi pertunangan di gereja A dengan tradisi pertunangan di gereja B yang berbasis budaya itu juga akan beda-beda. Misalnya di HKBP yang berbasis Batak. Nah itu kan tradisi pertunangannya beda dengan yang di Gemim, yang berbasis Minahasa. Mereka mengadopsi budaya-budaya leluhur yang diberi nuansa kekristenan. Jadi kalau ditanya ada atau tidak ada ta'aruf itu, secara khusus istilah ta'aruf itu tidak ada dalam kekristenan. Tapi apakah ada bimbingan, ya kira-kira mungkin lebih tepat seperti itu, bimbingan, konseling yang terkait dengan proses perkenalan ataupun persiapan menuju jinjang pernikahan. Itu di semua gereja pasti ada, ada yang disebut pranika, bimbingan pranika, ada yang disebut konseling pranika, dan macam-macam lah istilahnya. Masing-masing gereja punya istilah sendiri-sendiri. Itu yang mungkin lebih tepat ada dalam kekristenan. Dekat jawab ya untuk itu. Terus ini, kan kalau di muslim itu assalamualaikum. Di kristen kita paling kalum, ya kan? Kemudian ada pertanyaan begini. Kalau astagfirullah di muslim, itu kira-kira kalau di kristen apa ya? Karena kan mungkin ada orang yang latah nih, orang kristen. Ngomongnya apa gitu? Kan kalau di muslim ada tuh. Ya kalau di kristen itu sebetulnya, balik lagi ya. Karena kita tidak ada istilah-istilah khusus. Sebetulnya shalom itu bukan sebutan orang kristen. Itu sebutan orang-orang Yahudi pada zaman dulu. Ketika mereka bertemu, mereka mengucapkan shalom. Shalom itu ketika di bahasa Arab menjadi salam. Ketika di Indonesia ya sebetulnya kita mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Itu juga sebetulnya sudah mengucapkan salam. Karena selamat itu kan dari bahasa Arab. Salam itu. Salam itu ya bahasa Ibraninya shalom. Jadi tidak ada sebutan khusus. Paling ya hanya untuk keren-kerenan aja biar kelihatan lebih apa ya, lebih bagus. Maka adalah istilah shalom yang menggunakan bahasa Ibrani atau seperti haleluya. Haleluya itu juga kan bahasa Ibrani. Nah kalau dalam kekristenan itu seperti menjawab pertanyaan yang tadi itu, kekristenan itu kan dia menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Tidak. Orang-orang Kristen di Nias akan menyapa dengan Yahuhu. Orang-orang Kristen di Batak akan menyapa dengan Horas. Dan macam-macam. Di setiap suku orang Kristen bisa menggunakan sapaan-sapaan yang ada. Karena esensinya yang paling penting di situ adalah kita menyapa mengucapkan salam. Kan itu yang paling penting. Tidak harus kita shalom. Kalau kita tidak mengucapkan shalom maka kita bukan orang Kristen. Enggak juga. Karena intinya kan shalom itu kan adalah doa kita kepada orang yang kita temui. Ketika kita bertemu kita berdoa supaya dia ada damai sejahtera dalam hidup. Kan shalom itu arti harfianya damai sejahtera. Jadi ketika kita bertemu dengan orang kita mendoakan supaya dia ada damai sejahtera di hati. Sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang berarti. Nah begitu juga ketika kaget ya ngomong aja sesuai dengan budaya masing-masing. Yang penting jangan ngomong jorok aja atau jangan ngomong kasar aja itu ya. Udah Alkitab ya ketika kita ngomong baik ya. Kalau kita ngomongnya udah kasar ya. Ada yang kaget ngomongnya dari Yesus. Ada yang kaget ngomongnya haleluya. Ada yang kaget ya Tuhan. Oh my God. OMG. Macam-macam ya. Kita bisa gunakan apa aja sih sebetulnya. Tidak harus menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Bahkan Alkitab kita saja ada tiga bahasa itu. Alkitab teks naskah asli kita ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Yunani. Apakah kita mau pakai tiga-tiganya kan wah tambah repot. Bahkan ketika Yesus disalib, disalib itu ada bahasa Latin. Berarti ada huruf Latin di sana. Apakah akan empat-empatnya ini akan kita pakai. Kan gak perlu. Justru dengan kitab suci kita ini aja ada dalam berbagai bahasa menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai semua bahasa. Selama kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang baik. Ya kan percuma kita berbahasa Ibrani kalau kata bahasa Ibraninya juga kata-kata makian ya sama aja. Ya mending kita bahasa Indonesia atau bahasa daerah tapi menggunakan kata-kata yang baik, yang manis didengar, yang mendatangkan damai sejahtera. Dan mungkin inilah uniknya kekristenan sampai-sampai di Mesir tahun 2012 itu saya ke Mesir. Di Mesir itu ketemu dengan komunitas Kristen Koptik ya. Komunitas Koptik di Mesir itu mendapatkan semacam bantuan khusus dari pemerintah di Mesir. Kenapa? Karena mereka memelihara bahasa kuno orang-orang Mesir. Jadi ternyata orang-orang Kristen di Mesir itu mereka memelihara tradisi Mesir zaman dulu termasuk dalam hal berbahasa. Maka itulah bahasa Koptik makanya mereka disebut Kristen Koptik. Dan karena mereka begitu memelihara bahasa kuno sampai mereka dilindungi oleh negara. Jadi ibarat bisa dianggap seperti cagar budaya lah kira-kira begitu ya. Kelompok masyarakat yang harus dilindungi karena mereka memelihara budaya lokal. Nah itu pun sangat penting. Di Indonesia ini kan banyak budaya yang sudah hampir mati. Khususnya bahasa ya. Bahasa-bahasa kuno yang sudah hampir mati. Apakah itu bahasa Batak, bahasa Minahasa. Di Minahasa ada bahasa Tuntemboan, bahasa Tumbulu dan sebagainya. Bahasa Papua, bahasa NTT. Nah itu kan komunitas-komunitas Kristen yang berbasis budaya di sana. Masih banyak yang menggunakan itu. Bahkan ada tata ibadah yang menggunakan bahasa daerah. Menurut saya itu akan jauh lebih baik kita pelihara. Kita kembangkan. Sehingga kekristenan ini menjadi agama yang berada di dalam budaya. Dan dia ikut melestarikan budaya di mana dia ada. Jadi bukan merombak budaya, bukan merusak budaya. Itu contoh baik bahasa, cara berpakaian dan sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Bapak, sebagai orang Kristen, kita seharusnya lebih fokus kepada hari Pasca, bukan kepada Natal. Tapi kenapa orang-orang Kristen dan gereja lebih sibuk merayakan Natal dibanding Pasca? Ini karena kita kekristenan di Indonesia kebanyakan berasal dari Barat ya. Baik itu dari Belanda, dari Amerika, ataupun dari negara-negara Eropa. Sehingga kita mungkin lebih banyak dibentuk dengan budaya-budaya Eropa. Nah di budaya Eropa itu kan perayaan hari ulang tahun itu sangat meriah, sangat penuh dengan kegembiraan lah. Di Amerika juga begitu. Sehingga dalam kekristenan itu ya merayakan hari ulang tahun Yesus itu sesuatu yang penuh dengan kemeriahan. Meskipun dalam khutbah-khutbah biasanya pendeta itu selalu akan mengingatkan bahwa Yesus itu tidak lahir dalam kemeriahan. Yesus itu lahir dalam kesederhanaan. Bahkan dia tidak lahir di rumah, apalagi rumah sakit. Tidak dapat BPJS. dia lahirnya itu di kandang, kandang domba. Bayangkan aja lahirnya aja di kandang domba. Dan tidak dikunjungi oleh orang-orang hebat, tapi dikunjungi oleh para gembala, orang-orang majus. Nah itu menggambarkan kesederhanaan kelahiran Yesus. Tapi kita tetap merayakannya dalam kegembiraan. Nah bagaimana dengan Pasca? Pasca juga sebetulnya tetap dirayakan dengan penuh sukacita. Kalau di kampung saya itu bahkan ada namanya Kirab atau Pawai Pasca. Jadi betul-betul suatu kampung itu mengikuti Pawai Pasca. Dan di beberapa gereja lain juga perayaan Pasca itu sebetulnya sangat meriah, sangat luar biasa. Mungkin ada beberapa gereja yang Paskanya itu ya biasa-biasa saja. Apalagi kan Pasca itu selalu jatuh di hari Minggu. Sehingga perayaannya jadi seperti biasa, seperti ibadah biasa-biasa. Sementara Natal itu kan tidak selalu hari Minggu. Natal itu bisa di hari-hari biasa dan itu masuk libur nasional. Sehingga lebih ketrigger lah orang untuk merayakan Natal. Belum lagi Natal itu berdekatan ya dengan Tahun Baru. Sehingga nuansanya itu menjadi begitu spesial lah ketika orang harus mendekati pergantian tahun dan merayakan Natal. Itu yang membuat Natal itu menjadi kelihatan meriah. Tapi sebenarnya di dalam tradisi gereja, Pasca itu tetap juga mendapat perhatian penting. Nah soal tadi dikatakan kita harus fokus pada Pasca atau menaruh perhatian pada Pasca, saya kira saya juga kurang setuju tentang hal itu. Karena tanpa Natal Pasca juga tidak akan ada. Dalam kekristenan kita mengenal yang namanya season, musim ya. Kalender gereja itu ada siklusnya, ada siklus perputaran, ada yang disebut siklus Natal. Jadi minggu-minggu menjelang Natal sampai sesudah Natal. Dan ada season Pasca, minggu-minggu sebelum Pasca dan setelah Pasca. Dua hari raya ini menjadi sentral dari perputaran kalender gerejawi. Jadi hari raya-hari raya kita itu mengikuti dua season ini. Season Natal dan season Pasca. Jadi dua-duanya ini harus dilihat sama pentingnya. Karena kedatangan Kristus itu, kelahiran Kristus itu harus kita sambut dengan penuh sukacita juga. Karena malaikat sendiri ketika bertemu dengan gembala-gembala kan dia menyampaikan kesukaan besar bagi seluruh dunia. Jadi memang harus disambut dengan sukacita besar bagi seluruh dunia. Tidak boleh juga Natal di nomor dua kan. Tapi bukan berarti juga Natal lebih dari yang Pasca. Dua season ini, dua hari raya ini harus kita lihat dalam konsep, dalam pemahaman yang sama lah, yang sejajar. Tidak yang satu melebihi yang lain. Ya sih, saya sih mikirnya tergantung orangnya sih kalau saya. Kalau saya ya, tergantung orangnya dia mau lebih ke Natalnya atau ke Pasca-nya. Karena mungkin orang ada yang lebih suka saat merayakan Natal, atau ada orang yang lebih terharu saat merasakan Pasca. Kan ada orang yang seperti itu, yang mudah terharu, ada yang orang yang pengen seneng aja. Tergantung orangnya sih kalau saya. Menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Salom, Pak Pendeta, bagaimana tanggapan Bapak jika alien itu terbukti ada? Alien itu terbukti ada. Oke, dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Apakah berarti semua tulisan dalam Alkitab keliru? Nah, ini apa ya, pembahasan yang out of the box ini. Sekarang ini memang teknologi sedang mengarah ke dunia luar ya. Dunia luar itu bukan dunia goib, dunia angkasa ya. Kita kenal dengan seorang figur di Amerika Serikat, Elon Musk, yang sekarang sedang mengembangkan SpaceX-nya, yang bertujuan untuk membawa sebanyak mungkin orang ke luar angkasa dan juga mengeksplor luar angkasa itu lebih besar, lebih luas lagi. Nah, sehingga para saintis kemudian mulai berspekulasi tentang adanya alien. Nah, sebetulnya spekulasi ini sudah lama muncul ya. Sejak zaman dulu ada suara-suara aneh yang muncul dari luar angkasa, tertangkap oleh radar di bumi. Belum lagi diperkuat dengan film-film, ya kan? Sehingga orang semakin terobsesi dengan yang namanya alien. Nah, tapi bagaimana kita berandai-andai saja ya, bagaimana jika alien itu ternyata benar adanya? Nah, kalaupun dia benar adanya dan nanti kita bertemu dengan alien, maka saya pikir Alkitab itu tidak akan serta-merta gugur. Kenapa? Karena kita melihat Alkitab itu bukan sebagai sesuatu yang turun langsung dari surga, dari Tuhan begitu dan menjadi begitu spesial dalam kehidupan manusia. Tapi Alkitab itu ditulis dalam sejarah hidup manusia. Nah, ketika dia ditulis dalam sejarah hidup manusia, maka firman Tuhan itu atau bahkan Tuhan sendiri itu kemudian menyesuaikan dengan perkembangan sejarah manusia. Misalnya, pada zaman dulu ketika dunia penuh dengan peperangan, yang disebut dengan kemenangan itu adalah kemenangan dalam peperangan, maka dikisahkan bagaimana umat Tuhan itu ikut dalam peperangan dan untuk membuktikan Tuhan itu ada, umat itu harus berperang dengan bangsa lain. Bahkan bukan hanya berperang, mereka saing-saingan dewa kan. Ada Nabi Elia itu kan sampai bersaing dengan Dewa Baal, mempersembahkan kurban, saling membandingkan. Karena kultur pada saat itu ya seperti itu. Kehidupan manusia pada saat itu seperti itu. Tapi dalam perkembangan kemudian, pada zaman Yesus ketika dunia semakin dikuasai oleh filsafat, dikuasai oleh Romawi, Yunani, maka yang dibangun adalah cara perubahan cara berpikir. Maka muncullah yang namanya metanoia, pertobatan itu. Metanoia itu kan kalau dari bahasa Yunani itu secara harfiah, artinya kita merubah cara berpikir kita, berubah paradigma kita. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan filsafat, penuh dengan ajaran-ajaran. Jadi Tuhan hadir di tengah dunia, dan Tuhan itu menyesuaikan dengan dunia di mana dia hadir, di mana dia datang dan menyampaikan wahyunya. Itu yang kita lihat di dalam Alkitab. Sehingga ada perkembangan sejarah di dalam Alkitab. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu kita melihat ada perubahan-perubahan di dalamnya. Menyesuaikan dengan budaya, dengan sejarah umat manusia pada waktu itu. Jadi dalam pandangan saya Alkitab itu memang ditulis berdasarkan sejarah manusia. Nah ketika nanti kita ketemu dengan alien, ya mungkin mereka punya kitab sucinya yang sendiri yang versinya akan berbeda dengan kita. Ya mungkin mereka punya Kristusnya sendiri, punya Mesiasnya sendiri dengan nama yang berbeda dengan yang kita pelajari di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Yesus itu kan datang untuk manusia. Untuk kita yang disebut Homo Sapiens ini kan, dia datang ke sini ke dunia dan dia menjadi seperti manusia. Seperti manusia ya seperti model kita, punya dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga. Seperti inilah, seperti manusia kita inilah. Bagaimana jika kemudian cerita itu hadir dalam versi alien? Misalnya kita ada di dunia alien yang matanya cuma satu. Lalu kemudian mulutnya besar, ya warnanya juga hijau, ungu dan sebagainya. Seperti Thanos misalnya kan. Ya mungkin model Mesias yang akan dihadirkan di sana ya seperti itu. Seperti alien itu. Dan kitab sucinya juga nggak akan sama dengan kitab suci yang ada di bumi. Karena kitab suci yang ada di bumi ini ya untuk orang bumi. Tidak mungkin Tuhan menurunkan kitab suci yang sama. Kalau misalnya alien itu ada ya. Tidak mungkin Tuhan akan menurunkan kitab suci yang sama untuk semua planet. Ya semua ada misalnya di Mars, di bumi, di apa? Satu kitab suci yang sama. Kemudian penyebutannya juga menjadi sama. Enggak. Mungkin mereka akan mengenal Tuhan dengan sebutan yang berbeda dengan Tuhan yang disebut di dalam kekristenan. Jadi itu sih yang harus kita lihat. Kalau misalkan ya, kalau misalkan alien itu akan ada. Jadi Alkitab nggak akan gugur dalam hal ini. Alkitab ya tetap kita jadikan acuan untuk kehidupan kita di bumi ini. Ya harus digerias bawah. Itu kita berandai-andai tadi ya. Ya ini kan berimajinasi itu penting juga. Ya berimajinasi penting. Oke mungkin kesempatan kali ini sampai disini aja podcastnya. Nanti kita sambung di podcast selanjutnya. Terima kasih.